Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada servisan masuk lagi yaitu OPPO A16 jadi kasusnya handphone ini adalah lupa kunci layarnya dan ternyata untuk mengatasi kunci layar pada OPPO A16 ini bisa kita lakukan hard reset via recovery mode saja tidak perlu menggunakan komputer ataupun tool caranya kita harus masuk dulu ke recovery mode karena tadi sudah kita acak kunci layarnya tetap tidak bisa maka dengan terpaksa kita lakukan hard reset via recovery mode dan resikonya adalah semua data yang ada pada internal handphone ini akan hilang jika kita sudah paham resikonya langsung saja kita bisa mengakses recovery mode pada handphone OPPO A16 ini sebelumnya kita matikan dulu handphonenya tekan tombol power kemudian kita pilih power off lalu kita masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan tekan dan tahan kedua tombol sampai handphone menyala lagi dan muncul tulisan recovery mode di bagian pojok kiri bawah layarnya sampai di sini kita bisa melepaskan menekan dan menahan semua tombol lalu kita tunggu sampai handphone ini masuk ke recovery mode setelah handphone berhasil masuk ke recovery mode kita bisa pilih bahasa Inggris lalu kita pilih menu wipe data dan di sini ada dua menu lagi uniknya jika kita memilih menu wipe data maka kita akan diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya namun tidak demikian ketika kita memilih menu format data di sini kita tidak diminta untuk mengkonfirmasi kunci layar kita hanya diminta untuk memasukkan kode verifikasi ada empat angka atau kode verifikasinya tinggal kita ketikkan saja empat angka yang muncul di sini kemudian setelah kita ketikkan empat angka tersebut maka akan langsung muncul notifikasi lagi untuk melakukan format data pada handphone ini di sini kita bisa pilih menu format di sebelah kanan dengan tulisan warna merah setelah kita pilih menu format ada proses wiping data seperti ini kita tunggu sebentar sampai proses wipingnya selesai kalau sudah muncul keterangan Wiped Successfully kita bisa pilih menu OK maka dengan otomatis handphone akan restart selanjutnya handphone akan menyala kembali di tampilan logo OPPO di sini bisa kita letakkan dulu handphonenya karena handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama sampai di sini proses menghapus kunci layar yang lupa pada OPPO A16 sudah selesai begitu juga dengan semua data pada memori internal handphone ini juga ikut terhapus tinggal kita tunggu saja proses loadingnya untuk proses loading ini sebetulnya sangat lama namun pada video ini kita percepat saja durasi videonya agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa di sini tinggal kita pilih saja bahasanya sesuai dengan selera kita kita pilih bahasa Indonesia kemudian untuk wilayahnya kita pilih juga ke Indonesia selanjutnya kita lanjutkan setupnya dulu pilih di bagian setelah membaca kemudian berikutnya dan di sini di halaman sambungkan dengan wifi jika kita bisa melewati halaman ini dengan memilih menu lewati maka kita sedang beruntung namun jika kita tidak bisa melewati halaman sambungkan dengan wifi berarti di sini kita harus menghubungkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan jaringan wifi ataupun data seluler oke di sini biar cepat aku hubungkan saja ke jaringan internet via wifi setelah terhubung ke jaringan internet via wifi kita bisa melanjutkan setupnya ada menu selanjutnya di sebelah kanan bawah layarnya kemudian kita tunggu sebentar di sini ada proses loading memeriksa update proses ini mungkin perlu beberapa menit jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan seperti biasa untuk durasi videonya kita percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah itu ada halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin lalu ada halaman loading tunggu sebentar kita tunggu saja setelah ini kita ternyata masih diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya tentu saja kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya namun kita bisa pilih logo atau menu X di pojok kiri atas kemudian kita akan dialihkan ke halaman berikutnya yaitu halaman loading memeriksa info kita tunggu dulu sampai proses loadingnya selesai kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika kita lupa tutorial cara bypass akun Googlenya sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini silahkan disimak cara bypass FRP pada Oppo A16 oke untuk sementara videonya sampai disini dulu mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati